Bagi yang ingin ke Malaysia, mulai 1 Desember 2023 ada aturan baru dimana setiap warga asing yang memasuki wilayah Malaysia ini wajib mengisi Malaysia Digital Rival Card tentu saja. Bagi kalian yang mau ke Malaysia, ada penembahan satu peraturan gaya. Kalian harus misi yang namanya MDIC, Malaysia Digital Rival Card. Kalian bisa buka di Google, search aja MDIC ya, klik register, kemudian kalian ikutin aja terus isi data-data kalian yang diminta. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dan kembali lagi bersama aku Rizky tentunya. Oke, ini ada informasi untuk teman-teman semua yang mau datang ke Malaysia per 1 Desember. Harus mengisi ini nih teman-teman ya, MDAC. Untuk yang belum tau, oke. Karena aku juga nih, aku juga baru mau ngisi nih. Untuk informasi teman-teman semua yang mau datang ke Malaysia tentunya. Langsung saja kita nonton videonya nih, ada informasi nih ya. Jadi sebelum datang ke sana tuh kita harus ngisi ya, beberapa hari sebelum kita akan berangkat tentunya ya. Biar nggak ketinggalan berita nih ya, ini informasinya. Okay. Ya, ingat ya. Bagi yang ingin ke Malaysia, mulai 1 Desember 2023 ada aturan baru di mana setiap warga asing yang memasuki wilayah Malaysia ini wajib mengisi Malaysia Digital Rifle Card tentu saja. Registrasi Malaysia bisa dilakukan secara daring melalui laman resminya sebagai berikut. Nanti teman-teman klik aja MDAC gitu di Google nanti langsung keluar. Nah, langsung bisa ngisi di situ tuh. Calon pelaku perjalanan wajib melengkapi sejumlah informasi di formulir tentu saja yang ada di antara lain. Nama keluarga negaraan, detail soal pasport dan lain-lain lah intinya. Tanggal kedatangan, tanggal kepulangan gitu ya. Okay. Semoga informasinya bermanfaat ya. Jangan lupa di-share ke teman-temannya yang lain yang mau datang ke Malaysia tentu saja. Jadi biasanya tiga hari sebelum kita datang ke Malaysia tentu harus isi. Saya ingin ke Malaysia per 1 Desember 2023. Bagi kalian yang mau ke Malaysia, ada penembahan satu peraturan guys. Kalian harus isi yang namanya MDAC, Malaysia Digital Rifle Card. Kalian bisa buka di Google, search aja MDAC ya. Klik register, kemudian kalian ikutin aja terus isi data-data kalian yang diminta. Bener banget. Ini ya guys, ikutin aja sampai keluar formnya. Nanti kalian simpan sebagai pdf. Udah dem. Halo guys, bagi lu yang pengen pergi ke Malaysia. Kemarin pertanggal 1 Desember 2023, untuk masuk ke Malaysia itu ada satu peraturan guys. Lu harus isi yang namanya MDAC, Malaysia Digital Arrival Card. Kalian bisa buka aja di Google, search MDAC, langsung keluar di situ tuh registration. Lalu kalian isi aja nanti data-data kalian seperti nama, nomor pasport, tanggal kedatangan, dan tanggal kepulangan. Pokoknya kalian isi semuanya, langsung tekan submit, keluar deh formnya nanti. Kalian simpan aja di pdf. Mana tau nanti di immigration ditanyain ya kan? Nah, untuk jaga-jaga kalian simpan di pdf masing-masing handphone kalian keluar, selain kalian pergi rombongan. Benar sekali. Baru di Malaysia. Malaysia telah memperkenalkan Malaysia Digital Arrival Card, MDAC, atau Kartu Kedatangan Digital Malaysia, sebagai inisiatif untuk menyederhanakan prosedur masuk bagi pengunjung ke negara tersebut. Hal ini berlaku mulai Oktober 2023 sampai seterusnya. Pengunjung yang datang ke Malaysia dapat mendaftar terlebih dahulu secara online untuk mendapatkan izin imigrasi autogate yang lancar setibanya di Bandara Internasional Kuala Lumpur atau KLIA. Teman-teman sobat wisata, ketemu lagi hari ini aku mau informasi ya bahwa per 1 Desember 2023 buat kita yang akan berangkat ke Malaysia, itu mulai berlaku kembali Malaysia Arrival Card dulu masih jatrah. Sepertinya mereka mencontoh MyICI-nya Singapura. Jadi per 1 Desember, teman-teman harus ingat wajib mengisi Malaysia Arrival Card seperti ini. Oh yang belum isi, isi ya. Ini juga pertama kali, bisa saya, kita coba ya. Seperti apa cara isinya. Oke. Oke, dan ini hasilnya. Nanti semua akan dikirimkan melalui email yang kita daftarkan. Oke, semoga bermanfaat. Iya, untuk jaga-jaga buat ya. Saya baru selesai, masih di perbatasan. Ada info baru buat kalian semua, kita orang Indonesia. Yang mau masuk ke Malaysia, hari ini mulai per tanggal 1 Desember itu ada peraturan baru. Jadi ketika masuk ke Malaysia, kita harus mengisi Arrival Card. Berarti Card kedatangan, masalahnya ngisinya pakai HP kan. Jadi yang warning ya, buat yang bawa pakai orang tua yang nggak pakai HP Android segala macam. Terus internetnya mesti yang kenceng. Asli ini, saya bisa bayangkan nanti pas liburan gimana rame. Iya, mana liburan rame kan. Cukup ribet. Siap-siap aja dulu. Karena kami ketemu dengan romongan bis juga. Jadi antrenya lumayan. Selain internet kenceng, itu mesti email ya. Nah, kadang-kadang kita pese email sering lupa. Karena setelah kita isi formulir, kita mesti buka email. Nanti seperti ini. Nanti yang sudah jadi itu bukanya di email seperti ini. Ini yang nanti akan di cek. Oke. So, yang emailnya masih nggak tahu paspornya apa, masih apa, tolong kotak-kotak dulu. Daripada nanti tidur di perbatasan ya. Isinya nggak ribet. Asal internetnya lancar. Nah, masalahnya tadi, kayak tadi saya kan tau kalau misalnya, agak kapan-kapan susah. Isinya nggak susah. Isinya kayak kalian mau masuk ke Singapur. Lebih susah kayaknya masuk ke negara kita deh kayaknya, isinya. Jadi isinya hanya nama sesuai paspor, nomor paspor, tanggal lahir, tanggal expiry paspor, terus tanggal kedatangan, tanggal pulang. Iya, benar. Setelah itu udah ya nggak ada apa-apa lagi kayaknya. Udah itu. Lewat darat. Masuk lewat darat atau udara, itu aja. Sesuai lah. Hanya itu aja. Yang diisiin kan ada aturan. Nah, masalah bukanya di email. Nah, ini kalau yang kendalanya pokoknya intinya harus internet kenceng sama email. Iya. Itu ya teman-temannya informasi terbaru tentu saja yang mau datang ke Malaysia tuh. Siap-siap aja gitu. Isi dulu MDAC-nya daripada nanti pas kita landing tuh sampai di Malaysia. Kita belum ngisi, belum register malah apa ya. Ya malah susah gitu. Agak ribet disannya. Karena ya itu harus ngisi-ngisi dulu gitu kan. Ya udah, jadi sekarang mau ngisi gitu kan. Langsung buat ya pokoknya. Langsung isi MDAC-nya. Langsung cari buka di Google-nya. Langsung klik ketik MDAC ya. MDAC. Nah, tuh. Nanti langsung keluar deh. Keluar. Langsung bisa registrasi tentunya. Untuk teman-teman semua ini informasi yang bagus tentu saja. Jadi jangan sampai kelewatan. Untuk teman-teman yang mau datang ke Malaysia. Jangan lupa sebelum datang ke Malaysia, 3 hari sebelum lah ya. Isi dulu registrasi dulu di MDAC ya. Jadi klik aja di Google. Ketik MDAC. Nanti bisa registrasi di sana. Jadi nggak ribet-ribet ngisi lagi di sana tentu saja. Semoga bermanfaat ya. Informasi kali ini langsung pokoknya mau buat. Dulu mau registrasi MDAC. Langsung lagi lanjut. Aku mau packing-packing. Karena udah mau berangkat tentunya ke Malaysia. Tungguin aja vlog aku di Malaysia ya teman-teman ya. Aku akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Bye-bye next time. Bye. Selamat berliburan. Sehat selalu ya buat semuanya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax